Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman Di video kali ini Aku akan berbagi resep Cara membuat nasi kepsa ayam Khas Arab atau khas Timur Tengah ya Ini bikinnya simple banget Dan rasanya juga sangat enak Oke seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa dukung terus channel aku Dengan cara klik tombol like dan subscribe Komen juga di bawah Serta aktifkan terus notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Buat kalian yang penasaran dengan resepnya Ikuti terus videonya dan simak terus ya Oke teman-teman langkah pertama Disini sudah aku siapkan 1 liter beras Aku menggunakan beras walimah ya teman-teman Bisa menggunakan beras merk apa aja Sesuai selera Nah ini berasnya kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman Cuci hingga bersih Sampai jumpa Nah selanjutnya ini berasnya kita rendam dulu ya Dan ini kita tutup dulu sebentar ya teman-teman Biarkan hingga agak mengembang Nah teman-teman inilah bahan-bahan untuk membuat nasi kepsah Ini sudah aku siapkan Daging ayam Dibilah menjadi dua ya Ini sudah aku cuci bersih Lalu ini ada maji atau kaldu ayam Nah selanjutnya ini ada lemon ya Lemon hitam dan ini ada kayu manis Lalu ini ada seperti daun salam gitu ya Dan ini ada kapulaga 4 biji aja Seperti ini bentuknya teman-teman Kapulaga hijau ya Ini kalau disini namanya hel Dan ini pasta tomat Dan siapkan satu buah tomat di blender seperti ini ya teman-teman Lalu ini ada bawang bombay dan bawang putih biasa Dan ini ada bunga Dan ini ada lada hitam Atau pil-pil aswat Dan ini kemun Dan ini adalah kurkum ya Atau kunyit, kunyit bubuk Oke kita lanjut ke tahap berikutnya ya teman-teman Ini bahan-bahannya Selanjutnya siapkan panci ukuran sedang Ya teman-teman Lalu tuangkan minyak secukupnya Nah teman-teman setelah minyaknya panas Masukkan bawang bombay dan bawang putih biasa ya Lalu ini kita oseng-oseng Hingga bawangnya itu menjadi Harum dan agak matang Nah setelah bawangnya agak matang Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih Oke ini kita bulat-balik kayak gini ya Lalu masukkan tomat yang sudah di blender ya teman-teman Dan masukkan juga pasta tomat Secukupnya ya Ini kita aduk dulu Oke ini kita tambahkan pasta tomatnya sedikit ya teman-teman Lalu masukkan semua bahan bumbunya Diaduk hingga tercampur rata Selanjutnya masukkan 4 biji kapulaga ya atau hel Lalu ini lemon sama kayu manis dan juga daun salamnya Masukkan semua Aduk lagi hingga merata Lalu masukkan maji atau kaldu ayam Lalu tambahkan mie cin secukupnya ya Dan tambahkan juga garam secukupnya Disini aku menggunakan garam yang kasar ya teman-teman Ini kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Nah selanjutnya tuangkan air panas ya secukupnya Biar ini nanti cepat mendidih ya kalau menggunakan air panas Nah kalau sudah seperti ini ini kita tutup dulu ya teman-teman biarkan hingga ayamnya itu matang Nah teman-teman ini ayamnya sudah matang ya sekarang ini kita angkat ayamnya Ini ayamnya nanti kita panggang di dalam oven ya teman-teman Nah teman-teman selanjutnya ini kita masukkan beras yang sudah dicuci bersih Masukkan ke dalam air rebusan ayamnya tadi ya teman-teman Selanjutnya disini aku menambahkan 2 buah cabai merah Biar nanti hasilnya terlihat lebih cantik gitu ya teman-teman Tambahkan sedikit lagi airnya Dan untuk ukuran airnya seujung jari aja ya Tutup biarkan hingga matang dan meresap Nah ini untuk ayamnya mau kita panggang di dalam oven ya teman-teman Ini aku panggang di bagian api yang atas aja ya Oke ini kita biarkan hingga warnanya itu agak kemerahan gitu ya teman-teman Nah teman-teman sekarang kita buka dan lihat hasilnya Dan hasilnya seperti ini teman-teman airnya sudah meresap ya Ini masih agak setengah matang gitu ya teman-teman Sekarang kita kecilkan dulu apinya Ini kita biarkan selama 15 menit atau 20 menitan ya Dengan ukuran api yang kecil Nah teman-teman disini sudah aku siapkan piring Dan ini nasinya sudah matang Dan ini kita nasinya tata di piring ya teman-teman Ini masih panas banget Nah teman-teman ayamnya ini kita taruh di atasnya ya Di atas nasinya seperti ini dan hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman Ayamnya ini kelihatan sangat enak banget Dan ini benar-benar harum banget ya teman-teman Nah selanjutnya ini ada sambal Ini aku taruh di atasnya seperti ini Dan inilah dia hasil nasi kepsahnya ya teman-teman Nah teman-teman inilah dia hasilnya Siap dihidangkan Dan ini siap disantap ya teman-teman Siap dimakan Dan ini harum banget Ini sekarang mau aku cobain ya teman-teman Gimana rasanya Ini aku mau pakai sambal Karena aku suka sambal Sambalnya ini cabainya gede-gede banget Tapi ini pastinya enak banget Oke ini mau aku cobain Dan hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya Bismillah Hmm ini enak banget loh teman-teman Dan bumbunya itu pas banget Garamnya juga pas banget Pokoknya ini serba pas banget ya Tomatnya juga kerasa banget Dan ini mau aku cobain sama ayam Ini masih anget gitu ya teman-teman Pokoknya ini enak banget Nah kalian bisa lihat seperti ini Hmm pokoknya ini cocok banget Untuk hidangan menu makan siang makan malam ya Buat teman-teman yang masih pemula Bisa mencobanya dan ini bikinnya gampang banget Oke buat teman-teman selamat mencoba ya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga Dan aktifkan terus notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mengetahui video terbaru dari aku ya teman-teman Oke sampai sini dulu videonya kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb